Wacana pembelian minyak Rusia oleh Indonesia kembali mengemuka setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada media keuangan Financial Times menyatakan bahwa pemerintahnya mempertimbangkan segala opsi, guna mengatasi tingginya harga minyak dunia. Kepada VOE Dubes Rusia untuk Indonesia menjelaskan, Rusia siap memenuhi permintaan minyak Indonesia karena hubungan Rusia-Indonesia tak berubah, bahkan sejak awal perang dengan Ukraina. Sementara Dubes Ukraina tak mau berkomentar langsung soal wacana pembelian minyak Rusia, termasuk saat pertama diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Agustus lalu. Sementara anggota DPR fraksi PKS Ukamta menilai bila pun Indonesia memutuskan membeli minyak Rusia, keputusan tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Supaya Rusia kapok, seluruh dunia nggak boleh beli minyak dari Rusia, sehingga minyaknya tidak laku misalnya. Nah, faktanya ya beli juga minyak dan gas dari Rusia walaupun muter tidak langsung, tapi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Guna mengatasi dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap pasar energi global, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menggulirkan pembatasan harga minyak Rusia. Tanpa secara langsung menyinggung rencana Indonesia kepada VOE, GB20 Amerika Serikat menyatakan saat ini pemerintah Amerika dan anggota G7 lainnya mencari cara terbaik, menekan sumber kemampuan Rusia membiayai perang tanpa harus memperburuk inflasi global. Dengan pematokan harga minyak ini, maka negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah bisa mendapat akses ke minyak yang diperlukan dengan harga yang lebih rendah. Sebagian analis memahami posisi yang diambil Indonesia terkait minyak Rusia. Setelah mencapai sepakat dengan sesama anggota G7, gagasan pembatasan harga minyak Rusia ingin diperluas ke anggota G20. Dalam G20 yang presidensinya dipegang Indonesia tahun ini, Tiongkok serta India sudah membeli minyak Rusia dengan harga diskon sejak Februari dan diperkirakan analis tak akan mendukung pembatasan harga. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOE.